Assalamualaikum Buya Assalamualaikum Maaf mau tanya Buya Di Arab sekarang katanya Gurun pasir sebagian menjadi hijau Karena diguyur hujan Apakah itu tanda-tanda kiamat Buya? Sesuai dengan hadis yang artinya Hari kiamat tidak berlaku Sehingga tanah Arab menjadi Subur makmur kembali Dengan padang-padang rumput dan sungai-sungai Hadis riwayat muslim Dan lalu katanya ada hujan es dan salju Buya Mohon pencerahannya Buya biar saya bisa tenang Syukuran Buya Bismillah Hari kiamat Itu adalah Satu hari yang harus kita yakini Akan tiba Dan hanya sebatas itu yakin Ada pun waktunya Allah sembunyikan Tidak boleh ada yang soal tahu tentang waktunya Semua cerita-cerita yang dinukil Bahasanya ada orang yang tahu dan mengirah-irahkan hari kiamat Adalah tidak benar Kalau sudah disembunyikan oleh Allah Ya sudah disembunyikan Kiamat kiamat kubroh Itu akan disembunyikan Akan tetapi Ada tanda-tanda Mengarah kepada datangnya kiamat tersebut Kiamat ada dua ya Kiamat kubroh yaitu kiamat nanti Hancurnya semesta Ada kiamat suhroh Itu milik masing-masing Kiamat suhroh yaitu kematian Sehingga terlalu beda artinya sih Kiamat suhroh adalah semesta hancur Artinya hartamu hancur Sehingga tidak bisa dipakai Sama kiamat suhroh Kita mati kekayaan juga Tidak bisa dipakai Sama ini Ini kiamat suhroh itu mati Kiamat kubroh Sukroh itu kecil Kematian kita Jadi kiamat ada dua Kiamat suhroh sama kiamat kubroh Sukroh kematian kita Kubroh nanti Dan kiamat kubroh ada tanda-tanda Tandatannya ada dua Tanda suhroh kubroh juga Ada tanda-tanda kiamat Yang tanda-tanda kecil Dan antara tanda-tanda besar Tanda kecil sudah banyak Di antaranya disebutkan Kalau kita maca hadis Jibril tentang Orang pada ber Berlomba-lomba Untuk meninggikan bangunan Banyaknya anak durhaka Kepada orang tua dan seterusnya Ada tanda-tanda kiamat Tapi tanda-tanda kecil Maksudnya tanda kecil itu Tidak terlalu membuat orang itu Terperanjat begitu Tapi kalau kubroh Itu orang kalau sudah menemukan Tanda kiamat kubroh itu sudah heboh Coba saja Tiba-tiba matahari terbeda dari barat Apa yang terjadi di semesta ini Berita apa yang akan diangkat Matahari terbeda dari timur Dari barat Kuncang dunia Wah apa yang terjadi Menakutkan Jadi ada tanda-tanda Dan ditolong kembali kepada kitab Yang kami hadirkan Namanya Sama'iyat Sesuatu yang harus kita imani Biarpun kita tidak pernah menyaksikan Tapi nanti kalau sudah terjadi Akan menyaksikan Nah termasuk ada Banyaklah takum musa'atu Tidak akan Datang hari kiamat Hatta taktural haraj Sampai terjadi pembunuhan Orang itu munuh dikit-dikit Munuh Tapi itu dianggap Sukrah bukan yang gede Bukan tanda besar Kemudian Dari sebutkan Hatta ya'udha ardul arabi Sampai terjadi di negeri arab itu Murujan wa'an hara murjitu Murjitu tanahnya penuh Dengan pertumbuhan Menjadi hijur yuruyo Ya Jadi Sebetulnya Ini kepeyawaan orang Dalam mengangkat Satu topik saja Sehingga jadi viral ya Sebetulnya Kalau kita bahas Ada ibu Anak kurang ajar Sama ibu Dari kemarin Ya sebetulnya kita angkat Sebagai tanda kiamat syukur Tanda-tanda kiamat Tanda kecil kiamat Tapi itu tanda kubrah Bukan Bukan itu Bahkan nanti adalah Ayat berhadis lain Bunyi La'atakumusa'atuh hatta layu La'ikunu Fil'arzi manqol La'ilallah Kamalqol Jadi gak akan terjadi Hari kiamat Kecuali di bumi ini Sudah gak ada lagi Orang yang mengucapkan La'ilallah Jadi bicara tentang Hari kiamat itu Anda dalam batas Keyakinan Agar Anda punya persiapan Ada pun masalah Kejadiannya Anda gak terlalu khawatir Asalkan Anda ahli iman Tentang maha riterbitnya Kalau sudah maha riterbit Dari mana kan disebutkan Iman sudah gak diterima Semua orang jadi beriman Tapi iman saat itu Tawbat tidak diterima lagi Oleh Allah Sehingga Tawbat akan diterima Tawbat adakan diterima Kecuali Kalau sudah ada dua hal ini Dalam kiamat suhra Wah dihajar Wah dihajar malaikat Tapi kita gak melihat Surung luar kenial Dia gak mau Karena tempatnya neraka Gak mau Pukul Dipukul Malaikat Wah dihajar malaikat Cuma kita gak tahu Kalau kubro Tanda-tanda Kiamat kubro Ada banyak Tanda Jadi ingat Pokoknya gini aja Keidahnya Selagi Anda kuat Dengan keimanan Kisah tentang Imam Mahdi Anda gak usah mencari Imam Mahdi Kalau Anda kuat iman Di saat Imam Mahdi Ada Pasti Anda jadi pasukannya Gak usah dicari Di Afrika Di Amerika Di mana Di Jogja Juga gak perlu Di mana Apalagi di Belitar Lu pernah ada dicari Pernah gak mencari Ratu Adil Segala macam Katanya Mahdi Gak usah mencari Cari Mahdi Mahdi nanti akan Imam Mahdi akan muncul Dan kalau Anda punya iman Anda akan jadi pasukannya Negara jadi tentram damai Gak ada Permasalahan Baik Ingat bahwasannya Tanda-tanda kiamat kecil Kita bisa mengatakan Iya itu tanda kiamat Maksudnya apa Tanda kiamat kecil Tanda kecil kiamat Bukan tanda kiamat kecil Tanda kecil kiamat Artinya apa Ya kita harus selalu ingat kiamat Ada pun runtuhnya Semesta belum Sampai nanti orang Sudah tidak ada yang mengucapkan Layla Allah Sampai materi terbeda Dan tidak akan terjadi kiamat Kecuali tanda-tanda kiamat Yang besar itu Sudah terjadi semuanya Keluarnya Jajal Ya judwa ma'juj Zabatul Ard Tukhon Matari tebe dari barat Banyak Turunnya Sayyidina Isa Kalau itu semua belum Tidak akan terjadi kiamat Cuma tidak usah Bingung-bingung Mikir kiamat itu Kiamat itu Tidak tahu Tidak pantap waktunya Yang paling jelas Kiamatmu akan tiba Pikirin itu sendiri Kau akan mati semuanya Itu saja Ayo siap-siap Mikir kiamat itu Besok mati Ayo Kita perlunya Bikin diri kita Menghadapi kiamat Syukur kiamat kita sendiri Dengan amal kita Ada pun kiamat Yang bahsatnya Kiamat Itu semuanya Itu adalah Bagi ahli iman Tidak akan menemukan Itu semuanya Karena apakah Sisa yang Allah Kepada ahli iman Sebelum terjadi Dunia Dihancurkan itu Maka Allah Akan kirim Angin segar Memasuki rumah-rumah Orang beriman Sehingga setelah itu Ia meninggal dunia Sehingga yang tersisa Adalah orang yang Membangga kepada Allah Sudah tidak ada lagi La ila Allah Itulah saat akan Dihancurkan Setelah hijau Royo-royo Di negeri Arab sana Ya banyak pertanian Alhamdulillah Kiamat Dujuh belum Dajjal belum keluar Wah Kalau memang begitu Aman-aman saja Aman di kiamat Kiburuh Kiamat Matimu Menghenti Ini mikir-mikir Kiamat Kiburuh Mikir matimu Kita ini bisa mati Sewaktu-waktu Kalau bicara tentang Wah berarti aman dong Kalau masih aman Iya aman dunia Tapi ente Tidak aman Nah ini kita perlu Mikir diri sendiri Kadang-kadang kita Bicara sewaktu yang Kurang Yang lebih penting Kita bicara tentang diri Masalah kiamat Sudah jelas Kalau Anda belajar ilmu Samingat Anda baca buku kecil Kamu itu Anda tahu kapan Kiamat akan tiba Dicemunyikan oleh Allah Tidak tahu Akan tapi yang jelas Kiamat akan tiba Jika itu tanda-tanda Besarnya akan terwujud Semuanya Kalau belum tidak Tapi apa artinya Tentang tanda-tanda itu Kalau kita sudah mati duluan Makanya yang paling penting Adalah bagaimana kita Menghadapi kematian Diri kita sendiri Kiamat sukro Kiamat kita Kita harus punya persiapan Iman Amal dan seterusnya Jadi Bisa jadi Betul itu Tanda kiamat sukro Tapi bukan berarti Besok runtuh Semesta ini Karena Rancurnya semesta Harus telah selesainya Tanda-tanda Kiamat kubro Yang sudah Allah Kabarkan Melalui San Baki Nabi Atau disebutkan Dalam Al-Quran Seperti itu ya Cuman yang Nasihat yang lebih penting Adalah Sadari dirimu Bahasanya Engkau punya Makai kiamat Masing-masing Jadi apakah Kita sudah siap Untuk menghadapi Kematian Dengan iman Dengan takwa Dengan minta maaf Kepada sanak Kerabat dan saudara Dengan menjauhkan Ketuliman dari siapapun Atau kenyesali dosa Dan seterusnya Itu yang lebih penting Untuk kita Hadirkan Bukan kita heboh Ngurus itu Banyak Selain itu Kalau ada Nanti akan Kita sebutkan juga Di dalam kitab Sama-nyat itu Ada kiamat sukro Termasuk adalah ini Arab Negeri Arab Semua itu Ada kiamat sukro Kecil Kalau hadis itu kan Sebelumnya Bukan saja itu Yang dibahas Tidak yang lainnya Hadis itu punya begini Hatayaktural haraj Haraj itu pembunuhan Bisa jadi ini Tanda-tanda Banyak pembunuhan orang Gara-gara Rebutan channel televisi Kakak beradik Berantem Bunuh-bunuhan Istri bunuh suami Suami bunuh istri Anak bunuh bapak Oh Nah itulah Tanda-tanda Ya Ya Mereka bermegah-megahan Dalam bangunan Ada Seorang anak Memperbudak ibunya Ada Itu adalah Tanda-tanda kiamat Ini saja Masya Allah Jadi Ya Kita bisa saja Mengatakan Bisa saja itu Adalah tanda-tanda Kiamat kecil Tapi untuk datang Kiamat Belum Cuman kiamat kita Bisa saja Sangat dekat Semoga Allah Memanjangkan umur kita Dalam ketaatan Serta sehat Menambahkan keyakinan kita Akan datang Hari kiamat Dan semoga Allah Memberikan kesempatan kita Untuk berbekal Di saat kita Menghadap kepada Allah Kita menjadi orang yang Kaya raya di akhirat nanti Terima kasih Terima kasih.